Kita belajar lagi tentang hidup dan mati. Saya kira ini dua hal yang sesungguhnya bisa menyenangkan dan bisa menakutkan dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Kita mesti tanya kepada Qur'an bagaimana informasi tentang hidup dan mati. Hidup dan mati itu hal yang menyenangkan atau menyedihkan menurut Al-Quran. Kalau mau senang, betul-betul mau senang, harus mati. Karena dengan mati kita dapat hidup. Kalau hidup sekarang ini, belum terlalu senang. Masih pernah susah tidak? Pernah takut tidak? Ada suatu hidup tidak ada sedih, tidak ada takut. Ada suatu hidup yang tidak memerlukan suatu alat atau sebab untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Kalau sekarang, saya mau minum, saya harus jalan pergi ambil minuman. Ada satu hidup di sana, begitu mau ada di hadapan kita. Masya Allah. Jadi lebih bagus hidup atau mati? Loh. Ayo, tadi mau hidup. Mungkin pengertian hidup barangkali. Ya, kita mau lihat dulu. Kita lihat dulu ya pengertian hidup ya. Apa sih yang dinamakan hidup? Kalau dalam agama, hidup itu bukan menarik dan menghembuskan nafas. Hidup itu bukan berdenyutnya jantung. Karena itu, Al-Quran ada menyatakan, jangan duga orang-orang yang sudah berhenti denyut jantungnya. Orang-orang yang gugur mempertahankan nilai-nilai kebenaran. Jangan duga dia mati. Dia itu hidup. Tapi kamu tidak merasakan bagaimana hidupnya. Kalau kita mau melihat hidup itu. Hidup itu ditandai oleh tiga hal. Yang pertama, tahu. Semut itu hidup. Begitu Anda mau, ini dia. Dia tahu dirinya ditekan. Dia gigit Anda. Karena dia tahu. Hidup yang kedua itu, atau yang kedua adalah merasa. Yang tidak punya perasaan tidak hidup. Iya kan? Kursi ini tidak hidup. Yang ketiga, gerak. Semakin banyak orang tahu, semakin mulia yang dia tahu, semakin berkualitas hidupnya. Kalau saya kenalan dengan orang-orang gelandangan yang tidak berilmu, yang tidak berprestasi. Hidup saya tidak berkualitas. Kalau saya tidak berkualitas. Kalau saya tidak berpergerakan ke kiri dan ke kanan, melempem di rumah saja. Ya itu hidup. Tetapi hidupnya tidak berkualitas. Iya kan? Kalau saya tidak punya perasaan, tidak pekah. Tidak pekah pada orang, kalau kita di dunia ya. Ada orang sakit, ada bencana, ada ini. Tidak ada kepekaan. Itu kualitas hidupnya buruk. Itu arti hidup. Nah, hidup ini kita alami bertingkat-tingkat. Kita pernah hidup dalam perut. Hidup tidak itu bayi? Tetapi kualitas hidupnya sangat terbatas. Geraknya bagaimana? Terbatas. Yang dia tahu, terbatas. Yang dia rasakan, terbatas. Sebenarnya hidup dalam perut ibu itu, Hidup dalam perut ibu itu persiapan untuk hidup selanjutnya. Kita diberi mata. Iya kan? Kita diberi mulut. Tetapi mata kita belum berfungsi. Mulut kita belum berfungsi. Makannya melalui tali besar. Begitu lahir, mata mulai berfungsi. Untuk kita gunakan dalam kehidupan dunia. Tetapi mata kita dalam kehidupan dunia, Belum berfungsi maksimal. Ada lagi yang ada wujud dalam kehidupan dunia ini yang kita tidak bisa lihat. Apa itu bakal? Malaikat bisa lihat nggak? Orang kalau sudah menjelang kehidupannya yang akan datang, Itu tabir yang menutup matanya dibuka. Al-Quran berkata, Fakasyafna angka gita'aka fabasarukal yawmahadid. Sekarang kami buka tabir yang menutup matamu, Sehingga matamu sekarang sangat tajam. Bisa melihat. Jadi di sini ini persiapan. Itu simbolik atau memang sesungguhnya? Memang benar-benar. Buktinya ada orang yang mati itu menjelang kematiannya, Dia sudah lihat, oh itu ada saya punya keluarga datang menjemput saya. Itu matanya sudah terbuka. Jadi sarana kehidupan ini itu disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkannya pertama di jenit. Waktu jenit. Orang lahir. Kelahirannya ini ada periode-periodenya. Hidup di dunia ada periode-periodenya juga. Dan itu bayi, jadi remaja, jadi dewasa, jadi tua. Ada sesudah tua. Ada itu, itu ada diatur oleh sementara pakar usia-usia seseorang. Kapan orang dimulai, usia remaja, usia muda itu mulai kapan. Usia dewasa itu kapan. Usia tua itu kapan. Orang yang sampai 70 tahun, itu sudah tua namanya. Tapi kalau lebih 70, sudah tua bangka. Saya ingin begitu pak. Baik, pokoknya tadi menarik. Jadi tadi hidup adalah sesuatu yang membuat kita tahu, merasa, dan kita bergerak. Tadi dicontohkan tentang semut. Pasti ini ada kisah-kisah juga berkaitan dengan semut, menyangkut kehidupan yang bisa kita pelajari. Oh, banyak sekali. Kaitan dengan hidup kita yang harus punya manfaat. Betul. Banyak sekali. Oh, banyak sekali. Dalam Al-Quran ada disebut tentang semut dan bagaimana mereka merasa. Dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa ketika Nabi Sulaiman dengan tentara-tentaranya. Ibu-ibu ngangguk-ngangguk. Artinya sudah tahu ini kisah. Untuk pemirsa deh. Waktu berjalan, semut berkata, ayo masuk ke perkampungan kamu. Jangan sampai Sulaiman meninjak-nginjak kamu bersama tentara-tentaranya. Sedang dia tidak tahu. Coba lihat pekanya ini semut. Dia tidak berkata dia menginjak karena dia benci pada kamu. Tidak. Dia tidak sadar bahwa dia injak kamu. Semut banyak sekali itu yang berkaitan dengan semut. Bagaimana semut itu dari satu sisi ketekunannya. Tetapi juga loba. Tamak itu semut. Ini hidupnya harus kita pelajari binatang-binatang. Saya kira demikian. Baik. Menarik ibu-ibu ya tadi kalau pada awalnya ibu-ibu mengatakan bahwa yang enak itu hidup. Tadi sudah berubah tadi kan. Yang enak-enak mati. Bagaimana enaknya mati itu? Mati yang tadinya kita curigai yang tidak menyenangkan. Nah, mesti kita tahu lebih dalam nih. Apa mati yang menyenangkan itu Pak Kures? Hah? Mati yang menyenangkan. Kita mau tahu dulu apa sih mati itu? Atau kita mau bertanya. Mati itu berapa kali? Benarkah sekali? Enggak mati. Kalau mati suri lain lagi. Sekali mati. Kalau Al-Quran berkata menyangkut orang-orang kafir ketika mengadu. Ahyaitan asnatain wa amat tanasnatain. Kamu hidupkan kami dua kali dan matikan kami dua kali. Nah, jadi dua kali semua. Maksudnya Pak Kures? Mati itu adalah ketiadaan di pentas bumi ini. Ketiadaan di pentas bumi. Mati juga diartikan perpindahan dari satu tempat. Ketika kita berkata ketiadaan di pentas bumi. Itu bukan berarti ketiadaan. Dia tidak ada di sini. Pernah ada di sana. Dia tidak ada di sini. Dan akan ada di sana. Kita sebelum lahir, kita berada dalam suatu alam yang bukan alam dunia. Kita lahir, hidup di dunia. Sekarang mati sekali, hidup sekali. Kita mati di dunia, mati yang kedua kalinya. Tapi hidup, hidup yang kedua kali itu, di alam barzah. Sampai kiamat nanti, sampai sebelum, sampai setelah terjadi perhitungan. Itu hidup yang kedua. Semua orang mengalami hidup yang kedua. Kalau yang masuk sorga, hidup yang ketiga. Yang masuk neraka, Dia tidak hidup, tidak juga mati. Bagaimana supaya dapat itu hidup yang abadi, Tidak bisa kecuali mati. Jadi tidak usah menghindar dari mati. Jemput itu maut. Sebelum sampai ke ajal Pak Kures. Sebelum sampai ke ajal. Jadi, menyakut pertanyaan kita tadi ya, Bu-Ibu ya. Hidup yang sesungguhnya, itu yang mana? Hidup yang sesungguhnya, Hidup yang berkualitas. Ada orang sakit, itu sebenarnya tidak hidup berkualitas. Ada orang bergerak begitu hebat, Itu belum berkualitas hidupnya, kalau dia tidak tahu banyak. Ya kan? Tadi kita katakan, semakin mulia yang Anda ketahui, Semakin berkualitas hidup Anda. Kalau Anda kenal menteri, Dan Anda kenal presiden, Lebih berkualitas kalau kenal presiden. Ya kan? Tapi kalau Anda kenal Tuhan, Nah, itulah kualitas hidup yang paling baik. Karena semakin mulia. Itu satu. Kalau kita bicara mati lagi yang kedua, Kita bicara mati yang kedua. Mati itu sakit? Atau enak? Belum tahu. Sakit Pak Kures. Dia sakit. Udah pernah sakit-sakit mati? Kita lihat begini, Kita bisa tahu, Kalau kita belajar Al-Quran, Kita belajar agama. Tidak ada orang yang pernah mati, Yang kembali menceritakan kita, Bahwa mati itu enak atau tidak. Tapi kita bisa jawab, Kalau kita belajar dari Al-Quran. Oke. Kita tanya dulu. Yang mana lebih enak, Sadar begini kerja daripada tidur? Tidur enak. Buktinya kalau kita capek, Kita tidur. Nyaman tidur. Mengantuk itu enak ya. Tapi lebih enak dari mengantuk, Tidur. Apa yang lebih enak dari tidur? Yang lebih enak dari tidur. Yang lebih enak dari tidur, Mati. Bukan soal tidak ingat atau ingat. Memang nyaman mati itu. Itu sebabnya, Kita kalau bangun tidur, Itu kita baca, Segala puji bagi Allah, Yang menghidupkan kami, Sesudah kematian kami. Jadi mati itu sama dengan hidup. Tidak perlu takut mati. Tetapi, Ada faktor ekstern, Yang menjadikan sesuatu, Bisa lebih sakit, Atau bisa tidak terasa sakitnya. Saya beri contoh. Kalau saya, Mengotong jari saya, Sakit atau tidak? Sakit. Kalau disiram jeruk nipis? Lebih sakit. Kalau dibius? Tidak sakit. Iya kan? Mati begitu. Mati bisa lebih sakit, Dari yang Anda bayangkan, Kalau ada faktor ekstern. Bisa lebih enak, Dari Anda bayangkan, Kalau ada faktor ekstern. Faktor luar. Apa faktor itu? Amal seseorang. Kalau amalnya baik, Wah itu enak sekali. Itu, itu. Jadi sesungguhnya, Orang yang takut akan kematian, Memiliki, Menyimpan aspek-aspek internal yang... Oh iya, Dia memimpan hal tersebut dalam dirinya. Agama datang, Menghilangkan keresahan. Agama itu orang, Agama itu mau orang tenang, Mau orang damai, Mau orang tidak takut. Iya kan? Maka semua faktor yang bisa menimbulkan keresahan, Dia singkirkan. Sehingga orang itu mati, Saya menghadap Tuhan. Saya optimis. Tetapi kalau mau optimis, Mau menghadap Tuhan dengan baik, Jadikan hidup Anda di sini berkualitas. Selama ini kita beranggapan dengan yakin sekali bahwa, Kenikmatan itu ada pada kehidupan. Jadi maut itu sama sekali jauh dari kenikmatan. Bagaimana persepsi Quran tentang maut? Saya kira tidak demikian, Tidak demikian. Memang maut bisa menjadi sesuatu yang mengerikan. Tapi itu kan di tangan Anda. Mau mengerikan atau mau menyenangkan? Terserah Anda. Faktornya Anda yang menentukan. Jadi ajal itu bisa sebagainya. Nah, sekarang ajal lain lagi. Apa artinya ajal? Tidak selalu saat kematian. Ajal itu adalah masa berakhirnya sesuatu. Saya punya gelas pecah. Tiba ajalnya. Ya kan? Saya kontrak kerja berakhir tanggal 1 bulan 1 tahun 2007. Ajalnya selesai. Saya punya masa hidup di sini. Ajalnya selesai. Nah, ajal ini ada dua. Ajal ada dua. Atau dalam bahasa kita sekarang, manusia bisa memperpanjang harapan hidupnya. Bagaimana caranya memperpanjang harapan hidup? Jadikan hidup Anda berkualitas. Kontrak diperpanjang. Kontrak diperpanjang Allah. Oh ini bisa. Sama halnya kalau saya berkata begini. Setiap jam 6 pagi, atau sebelum jam 6, matahari terbit. Betul? Bisa tidak. Dari mana Anda tahu matahari terbit? Cahayanya akan masuk di ruangan ini. Ya kan? Bisa tidak cahayanya tidak masuk? Bisa. Kalau? Mendung. Kalau mendung. Allah begitu juga menyangkut ajal. Orang ini ajalnya begini. Kecuali kalau ada sesuatu yang begini. Bagaimana itu kecuali? Kecuali kalau dia bersilaturrahim. Dia jadi panjang. Nah hubungan baik dengan manusia. Kecuali kalau dia jaga kesehatan. Kecuali kalau dia punya ilmu. Jadi ajal dua. Ada dua ajal. Ada dua ajal. Alhamdulillah itu ada di surat al-an'am. Aladzi qaba ajalan wa ajalun musamma indahu. Yang menetapkan ajal. Tapi ada ajal tertentu di sisinya yang tidak berubah. Baik. Ibu kita akan lihat lebih jauh. Apa hak kita sebagai manusia untuk memperpanjang atau memperpanik kehidupan. Dalam usia dalam kehidupan kita ya. Kita bicara lebih jauh tentang hidup dan mati ya. Tadi Pak Kules menjelaskan tentang periode-periode kehidupan. Saya kira kita perlu mendapat penjelasan ya. Jangan-jangan masa yang sudah kita lewati. Itu kita tidak dapat isinya. Jadi bisa dijelasin. Apakah itu juga ditekankan dalam Al-Quran. Iya. Al-Quran ada menekankan itu. Tentang perkembangan hidup manusia di dunia ini. Itu dalam suratul hadid ada dikatakan. Inna wal hayatu dunya la'ibun walahun wa zinatun wa tafakhrun. Ini gambaran dari hidupnya orang-orang yang tidak berkualitas. Nah bagaimana itu. Waktu dia kecil masih bayi kanak-kanak dilukiskan dengan bermain. Tapi bermain itu yang tidak punya tujuan. Itu anak-anak keluar apa namanya. Tidak ada tujuannya. Kalau dia sudah menanjak remaja. Itu lahun. Lahu itu melakukan sesuatu yang tidak penting dengan mengabaikan yang penting. Remaja dia main tinggalkan belajar. Ini tidak berkualitas hidup ini. Kalau perempuan wa zinatun. Zinatun artinya bersoleh. Berhias terus. Kalau sudah dewasa. Itu tafakhr berbangga-bangga. Menyangkut anaknya. Dan berlomba-lomba memperebutkan harta. Nah ini. Dewasa. Kalau tua. Itu sudah digambarkan sebagai. Kembang yang tadinya mekar. Layu. Kalau tua bangga. Itu Al-Quran melukiskannya dengan. Arzalil Umur. Sudah tidak tahu. Apa yang dulu dia tahu. Dikailah. Ah pikun. Nabi bermohon. Ya Allah jangan sampai saya mencapai usia. Usia pikun. Ini perkembangan dari. Tapi sebenarnya. Dari usia kanak-kanak. Sampai usia 14 tahun. Itu orang bebas. Di sini peranan-peranannya orang tua. Mengisi anaknya. Mulai 15 sampai 25. Itu masa tanggung jawab pertama. Di sini sudah harus nampak tanda-tanda. Bahwa dia bakal berhasil. Dewasa sampai 55 tahun. Orang yang tidak berprestasi sampai umur 55 tahun sudah tidak mungkin akan berprestasi. Nah jadi mengisi itu kan. Setelah 55 tahun usia tua sudah. Sampai 70 tahun. Usia pensiunan kita 55 tahun. 55 usia pensiun. Sekarang dianggap sudah tidak. Dia tinggal mengembangkan lebih banyak. Dia punya sisi-sisi kerohaniannya. Karena fisik juga sudah mulai menurun. Kalau itu tadi yang 70 yang diceritalah Maksin itu tadi. Saya kira ya kan. Itu jadi diisi itu. Setiap bagian dari usia ini diisi untuk memberikan kualitas hidup dalam kehidupan dunia. Supaya hidup lagi nanti di sana. Saya kira demikian. Baik. Saya kasih kesempatan kepada Ibu untuk bertanya. Silahkan. Apakah orang yang berusia lanjut, takwa, serta soleh kepada Allah SWT itu kata-katanya tajam dan doanya makbul? Orang yang berusia lanjut, takwa. Allah menjanjikan siapapun yang berdoa dengan tulus, tua atau muda, Allah mengambulkan doanya. Jadi nanti kan, ini nanti Maksin bilang saya masih muda atau tidak dikabulkan doa? Begitu juga sebaliknya. Walaupun dia tua, tapi tidak tulus berdoa, tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi persoalannya bukan persoalan usia, Bu ya. Persoalannya adalah persoalan ketulusan. Ada lagi, satu lagi. Ya, silahkan. Pak Kurais, saya mohon Bapak menjelaskan bagaimana hidup yang berkualitas itu, contoh sehari-harinya. Contoh sehari-harinya? Terutama bagi ibu-ibu rumah tangga seperti kita. Bapak-bapak juga. Dan ibu-ibu saja. Contoh sehari-harinya saya kira simple. Kesehatannya baik. Ya, orang yang sakit tidak berkualitas hidupnya. Sehingga dia tidak bisa bergerak. Pengetahuannya setiap hari bertambah. Kalau tidak bertambah pengetahuannya. Kalau begitu, dia harus belajar. Kepekaannya baik. Peka menjaga perasaan orang. Dia peka kan. Malu menyinggung orang. Itu budaya malu itu. Itu sebenarnya bukti kualitas. Itu Nabi dilukiskan sangat pemalu. Sangat pemalu. Malu ditanya tidak tahu. Penyakit peka. Peka terhadap orang lain. Oh, kasihan dia begitu. Nah, itu orang yang berkualitas hidupnya. Ya kan? Itu tanda-tandanya. Apakah kualitas kita dalam hidup itu berkaitan dengan kemampuan diri kita yang berkembang? Atau tergantung pada pemanfaatan kita pada orang lain dan lingkungan kita dan dunia? Semuanya. Kita diberi potensi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Potensi ini harus dikembangkan. Semakin kuat kita mengasah potensi itu, semakin berkualitas hidup. Mau lihat, ada orang-orang yang lumpuh, cacat, karena dia mengasah, dia punya potensi, bisa lebih hebat daripada orang yang sehat. Ada? Karena dia mengasah potensinya. Dia mengasah potensinya. Nah, begitu juga. Kita punya otak ini. Ini kita belum gunakan semua potensi otak itu. Berapa buku yang kita baca sehari? Baca buku enggak? Alhamdulillah. Sebenarnya bisa lebih banyak dari itu. Itu orang-orang di Jepang kita lihat, itu di kereta baca buku. Orang-orang ini, kita. Kualitas hidup redah. Karena kita tidak mengasah hidup kita. Banyak hal-hal baik yang belum terbudaya bagi bangsa kita. Iya, belum terbudaya. Nah, ini yang kita mau mengisi hidup ini, supaya kita dapat kualitas hidup yang bagus di sana. Muncul lagi pertanyaan kita lebih jauh. Karena tadi di awal, kebanyakan kita memang masih takut tentang mati. Apakah ini berkaitan dengan kita mengisi hidup dengan kualitas tadi? Salah satu sebab orang takut mati. Banyak sebabnya. Yang pertama, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Kita kalau gelap itu takut. Sebenarnya agama datang menjelaskan ini begini, begini, begini. Jadi kalau perketahuan Anda bertambah, Anda tidak akan takut mati. Baik, itu yang pertama Pak Kures ya. Tadi yang pertama tentang kenapa orang takut mati. Ada yang lain Pak Kures? Ada yang lain. Jadi yang kedua itu, dia takut meninggalkan yang di dunia. Boleh jadi dia takut keluarganya. Boleh jadi dia takut, gimana nih harta saya? Ada kekhawatiran. Saya takut mati, anak saya masih kecil-kecil. Ya. Agama datang. Jangan takut. Orang yang istiqamah konsisten menjalankan ajaran agama, turun silih berganti malaikat. Berkata kepadanya, jangan takut, jangan sedih. Kami yang mengurus apa yang kamu tinggalkan. Ada orang takut mati, boleh, harta saya bagaimana nih? Sebenarnya dia tidak perlu takut mati. Karena di sana dia dapat lebih bagus dari di sini. Itu agama yang ini. Tapi kan kita lupa nih. Ada orang jelas akan takut mati seseorang yang disuruh pindah dari istana ke gubuk. Ya, enggak mau. Tapi kalau disuruh pindah dari gubuk ke istana, pasti mau. Contoh-contoh. Jadi sebetulnya secara sedih ketika kematian itu cuma dorongan-dorongan psikologis. Sesungguhnya tidak perlu sedih dong kalau orang... Sebenarnya itu sebabnya agama hanya membolehkan orang itu berkabung tiga hari. Setelah tiga hari mestinya sudah normal. Yang manusiawi ya. Orang menangis, manusiawi. Orang ini sudah berlama-lama bersama. Tetapi sebenarnya kalau dia berpikir lebih jernih, orang di sana lebih senang dari di sini. Iya kan? Nah, tapi itu lagi. Selama berkualitas hidupnya. Persoalannya kan yang menentukan itu waktu kita hidup di sini. Itu yang menentukan. Jadi jadikan hidup Anda berkualitas. Banyak belajar, banyak giat, bekerja, banyak pekah. Kalau tidak, tidak berkualitas. Pokoknya, ketika seseorang meninggal, jasadnya kan tidak ada. Kehidupannya, dia meneruskan kehidupannya ke alam yang lain. Tetapi adakah hal-hal yang kemudian bisa dijadikan sebagai kekuatan untuk orang yang tinggal? Kekuatan untuk... Orang yang ditinggalkannya. Orang yang ditinggalkannya. Apakah semata-mata harta atau semata-mata... Oh, nah itu, itu kan yang dinamai amal jariah. Nah, kualitas hidup lagi nih. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat. Semakin banyak ilmu Anda, semakin dapat dimanfaatkan oleh orang lain, semakin berkualitas hidup Anda. Sedekah. Iya kan? Itu semakin berkualitas hidup Anda. Karena dengan sedekah, Anda bisa menjadikan orang giat melakukan aneka giat. Itu. Ya, saya kasih kesempatan lagi untuk Ibu-Ibu. Silahkan. Pak Kurais, kalau kita melihat saudara kita atau kenalan kita itu sakit, sangat menderita, parah sekali. Bagaimana sikap kita? Apakah kita boleh memohon kepada Allah? Ya Allah, mohon dipercepat begitu ajalnya. Bagaimana Pak Ustaz? Ya, seorang tidak boleh mengharap mati. Itu satu dulu. Tidak, apalagi bunuh diri. Betapapun sulitnya apa yang dia hadapi. Tetapi, kalau memang sudah begitu sulit keadaannya, dia boleh berdoa begini. Ya Allah, ambillah dia, wafatkanlah dia, kalau kematian itu baik buat dia. Dan panjangkan usianya, kalau usia ini baik buat dia. Jadi dia jangan minta, saya matikan saja. Kita yang melihat orang yang begitu, juga bisa berdoa seperti itu. Di sisi lain, agama juga menganjurkan, kalau kita melihat satu orang berada dalam bencana, maka, renungkanlah, bahwa Anda tidak dalam bencana, sehingga bersyukurlah kepada Tuhan, sujud syukur, tapi bukan di hadapan orang itu. Melanjutkan tentang sakit tadi, ada yang mengatakan bahwa, kalau orang dalam gedang sakit, mereka sedang, kontemplasi apa sih? Merenung. Yang nanti bilanglah tadi. Sedang meng-evaluasi diri. Ada yang mengatakan bahwa sakit itu sebagai pelabur dosa-dosanya. Oh jelas. Tidak tersentuh seorang mu'min, oleh duri. Dan dia tabah dan bersabar dalam hal itu, kecuali Allah menghapuskan dosanya. Tapi kan ada sabar nih. Ada tabah. Tapi kalau lontos meraung-raung, menggerutu, dan lain-lain sebagainya. Tidak. Baik, Pak Kudas. Terima kasih. Terima kasih, B. Ibu. Terima kasih, Sin. Terima kasih. Jadi, betapapun, hidup yang sebenarnya adalah hidup yang berkualitas. Tetapi ada hidup yang lain lagi, yang lebih berkualitas adalah hidup di akhirat, yang menjadi tujuan kita. Apapun yang kita lakukan di dunia, itu akan kita bertanggung jawabkan pada kehidupan yang sebenarnya di akhirat nanti. Terima kasih untuk keyasan Lentara Hati. Juga PSQ Pusat Suri Quran. Saya, Bisnu Prayuda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.